T.S. Grow Premix Sapi, Gambik, dan Domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix T.S. Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Terima kasih. T.S. T.S. Tali nya? Tali nya pas. Berai nya sebenarnya, sudah berai Pak Bapak. Birai itu bagus Pak ya. Cirinya gimana sih Pak Bapak? ciri nya kan berlendir mas. dia cirinya kan berlendir ya oke nah ciri-ciri kambing birai ini berlendir punya ekor kan dia gerak-gerak gerak-gerak ekornya jadi dia punya kemaluannya kemaluannya kan merah mas merah berlendir merah berlendir abu itu rasanya kalau abu itu ada pembesar gitu ya anget-hangat terus ini kalau betina ini kelas apa pak ini barulah kasih satu kemarin beranak betina kepalanya juga bagus kemarin beranak betina kemarin beranak betina terima kasih Pak Bak kita bisa nge-review spek sebentar dari betina ini Dari mana dulu Bapak kepala Bapak kalau dari kepala gimana Bapak kalau kepala ini sudah kategori nyadil ya termasuk kepalanya dia punya kepala nyadilnya kan bawahnya ini ya bawahnya nyadil kepalanya juga spiknya juga sudah luar tadi ya setengah lingkaran kalau dari telinga telinga memang ada kurang bonggolnya ini apa dia punya pangkalnya masih ada bonggolnya terus dari warna tembongnya ini hitam ekornya tegak ya Pak ini karena birai ya kira birai kalau dari postur Pak Pak ini postur kan kakinya juga bagus Pak walaupun enggak besar banget tapi dia punya Shiko Shiko ya posturnya Terus dari gelambir Pak dari gelambir lumayan lumayan untuk betina kalau gelambir seperti ini juga bagus terus rewas sudah panjang juga ini tadi dikawankan dengan pejantan apa ini pejantan tubuhnya cucu Jakarta harapannya apa Pak yang kalau dari telinga kan panjang lebar lentur Mas Oh memperbaiki telinga tadi yang masih berbonggol untuk kepala sepik untuk ketina seperti ini kan kan sudah bagus ya Iya jadi kita lihat telinganya sudah bagus kita silang dengan kepala bagus Insyaallah kepalanya malah dari betina ini kepalanya dari betina ya dari betina kalau telinganya dari jantanya tadi kepalanya sudah bagus tapi cenderung kan enggak nyadil seperti yang iya 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 ya tipe-tipe kalau kepalanya tipis seperti ini mas iya rata-rata anakannya memang bagus-bagus tipisnya kemerdiri mana Pak kita lihat pilih 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 ini kan tipis ini ininya kan tipis Oh itu ya yang iya itu Wadi harapannya nanti kepala masih ikut sini ya Pak Insyaallah ekornya ya Pak telinganya ikut di sana apalagi Pak yang di sana mungkin bisa kalau postur juga sudah postur ya kalau postur kayaknya sama-sama bagus ya udah sama-sama bagus jadi kalau kita silangkan kalau jana betina seperti ini iya jantan seperti harapan kita kan minimal di harapan kita kan minimal ngeluarin kambing-kambing yang istilahnya punya kriteria mas di kontes ya Pak iya soalnya semuanya sudah menaruh di kalau dari rewas gimana ya Pak itu sama itu rewas itu kan juga tebel tebel sama ya ya cuma yang satu apa bulu badannya itu kan belum keluar ndak tahu Insyaallah ya harapannya kan keluar tapi walaupun ndak ndak apa ndak lebat iya kalau ini rewasnya udah lebat ya Pak ya postur siku kaki-kakinya postur siku badannya juga bagus bodinya kalau bodi-bodi induk seperti ini kan bagus ya cuma ini kurangnya cuma di telinga di telinga saja saja yang kurang sama kita silangkan yang ngotip ini seperti ini lihat yang telinganya plek ini ya Pak ya mas ini kan panjang lentur panjang lentur lebar tebel juga mas ini nah ini antara luar dan dalam kan ndak ada lipatannya oh ya lihat nih semuanya sama halus halus ini pala juga sudah bagus sudah bagus cuma belum istimewa harapannya kepala kayak ini ya kalau kita kalau kambing seperti ini kan juga apa buat grading kan sudah bagus banget sini tadi kepala ini pedak ya Pak ya ya nah nanti harapannya anaknya kayak Indoi kepalanya plus juga kita kan cuma berusaha tapi yang penting barangnya kan sudah sudah meyakinkan iya kan jadi kedepannya harapannya dapat apa untuk cempe-cempe yang istilahnya orang ada kualitas kalau tip grading yang mungkin buat pemula Pak kalau tip grading buat pemula ya tergantung mas tergantung niat kemauan ya jadi kalau sudah ada niat kemauan arahnya mau kemana ya kalau kalau arahnya mau breeding yang istilahnya kan ada breeding biasa Mas ya ada breedingnya jenis kontes ya kalau untuk pemula diarahkan jangan beli yang mahal-mahal dulu Mas iya takutnya nanti enggak bisa ngerawat enggak ngerti nanti sudah beli mahal dijual malah enggak untung tapi tapi buat belajar kita yang apa pemula ekonomis ya Pak siapkan pelan-pelan Mas semua perlu proses bertahap jangan istilahnya banyak yang punya apa punya keingan beli apa-apa punya anak-anak yang bagus belum tentu Mas iya semua ada prosesnya semua itu mungkin juga enggak menutup kemungkinan dari ekonomis keluar yang bagus ya Pak betul juga kalau kami walaupun ekonomis Mas tapi kalau apa kan di sini ada dua pejantan ya Pak misalnya ada yang ingin ngawinkan di sini bisa kalau pemula gitu Oh enggak bisa ya nanti bisa menghubungi nomor Pak Baggio aja ya nanti nomornya saya alat saya kastar di YouTube karena kan pemula kalau beli jantan juga mahal ya Mas kalau istilahnya kita sebenarnya ya kalau beli itu yang betina penuh kalau misalnya beli yang gak mahal beli yang umurannya besar di beli hara nanti sekitar 6 bulan berikutnya akan sudah mulai Oh tergantung ya Pak misalnya uang amit ya misal 6-8 juta mau beli induan atau beli bagus tapi agak kecil gitu ya jadi pilihannya sepertinya banyak kan ada pilihannya Mas langsung beli yang indu atau dorosya kan bisa Mas tapi harganya kan sudah lain Oh ya cuma kalau beli kecil kita akan rawat dulu cuma tinggal pilih yang mana semuanya tergantung kemauan yang kalau beli babun dapetin speknya kurang nah uang segitu uang segitu uang segitu biasanya kalau sekarang dia juga tahu sendiri maksudnya kambing kalau sepik sudah mengarah ke apalagi mengarah spreading kontes kan harganya sudah memang sudah mahal tapi kalau apa uang segitu itu di beli kecil udah lumayan ya lumayan Mas kalau kita pintar-pintar memilih bahan walaupun belinya harga yang 4 juta 3 juta setengah kita pelihara kita rawat ini hasilnya kalau sudah mulai dorong baru disitu kita bahannya sudah siap untuk dikembangkan mungkin buat temen-temen di wilayah sekitaran ringer juta kandat pas ini kandat kandat yang pengen belajar tenak kayaknya bisa datang ke kandangnya Pak Bagio nanti mungkin ya ada yang ngarahin lah paling gak sedangnya aja kalau monggo mas kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing masalah kambing gimana ternak nanti kan kita juga beri pengarah mau ternak yang gimana mau susun atau belajar apa produksi susu kalau produksi susu kan kambing kita enggak usah mahal-mahal Mas iya 3.000 3.500 2.500 sudah oke itu hanya untuk susun itu kalau punya pejantan bagus walaupun susun kadang-kadang dikawinkan dengan bagus insya Allah kadang-kadang ini jantannya masih disiratin ya Pak ya oke Pak Pak terima kasih untuk awah masukan-masukan tadi semoga nanti paling gak bisa buat masukan temen-temen yang mau ternak kambing ketawa ya temen-temen sekian dulu ya dari kandangnya Pak Bagio kalau pengen main kesini bisa nanti menggubungi Pak Bagio atau atau ngawinkan bisa juga Pak ya nanti langsung menggubungi Pak Bagio Oke akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh woooooooh woooooh 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 Terima kasih.